There's not much to do When all I can Is there Anak kera tidur mendengkur Anak ayam di dekat sumur Barang siapa pandai bersyukur Kelak hidupnya menjadi makmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi Dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar Yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Sekedar info, aku itu upload video Dalam satu hari dua kali Setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Jadi untuk kalian yang nantinya Suka dengan video aku Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng Aku awali aktivitas aku Kali ini dengan menyuci pakaian Ini adalah kegiatan aku di pagi hari Pagi yang gak terlalu pagi-pagi banget Tapi juga belum siang ya teman-teman Ini aku lagi nyuci pakaian Seperti yang kalian tau lah ya Kalau misalnya aku itu nyuci pakaian Kan memang nyuci manual ya teman-teman Karena memang aku masih belum ada mesin cuci Insya Allah nanti kalau misalnya udah ada rezekinya Aku mau beli mesin cuci gitu ya Cuman belum sekarang Ya walaupun memang bulan ini Alhamdulillah kan aku memang gajian ya teman-teman Dari Youtube Cuman itu tuh bukan buat beli mesin cuci Karena untuk beli mesin cuci aku gak mau Yang langsung-langsung kayak gitu ya teman-teman Aku mau lebih suka aja kayak yang berproses Aku ada tantangan menabung gitu Jadi nanti kalau misalnya udah tercukup Udah tercukupi gitu ya tantangan menabungnya Baru aku beli mesin cucinya Atau aku tuh mau nunggu aja Uang yang dari tolak lino gitu ya Kan di beberapa waktu sebelumnya Aku tuh ada ikut kuis tolak lino Itu tuh hadiahnya itu lumayan gitu ya teman-teman 2 juta udah dipotong pajak Cuman memang Kalau misalnya itu tuh Menurut yang aku tau Katanya kata teman aku tuh Maksimal itu katanya 3 bulan Dari awal kita menang gitu Jadi aku mau nungguin itu aja Daripada aku harus pakai gaji Youtube aku ya Jadi udah gak apa-apa aku sabar aja dulu Karena aku tuh pengen ya teman-teman Gaji Youtube yang aku dapat Itu tuh bener-bener Untuk hal-hal yang bener-bener penting Dan bermanfaat banget gitu ya Nabung kayak untuk Dana darurat gitu Nabung untuk dana pendidikan anak-anak Atau misalnya Dana buat ngerenof dapur Pokoknya untuk hal-hal kayak gitu Kalau untuk mesin cuci Hanya untuk sekedar keinginan Itu aku tunggu aja dulu ya Karena menurut aku itu juga bukan sesuatu Yang mendesak-mendesak banget Nyuci seperti ini tuh Bener-bener ya teman-teman Kayak diuji banget gitu ya Tenaga Kadang itu pegel-pegel Apalagi aku tuh ngerasa Setelah aku itu SC atau Cesar Dulu operasi Cesar gitu ya Pas lahiran twin Itu menurut aku Aku tuh jadi lebih sering capek Terus juga kayak punggung aku itu Sering banget sakit gitu ya teman-teman Apalagi kalau yang namanya nyuci itu Udah bongkok-bongkok kayak gini gitu ya Udah menunduk-nunduk Nah itu biasanya bakalan rawan banget Punggungku itu sakit banget gitu ya teman-teman Mungkin aja itu tuh efek dari suntik epidural Yang di bagian tulang punggung itu dulu Makanya kayak sampai sekarang Itu tuh kalau misalnya aku itu udah Membongkok terlalu lama Kayaknya puter lalu lama Atau ngepel-ngepel gitu tuh Itu sering banget ya teman-teman Aku tuh Melah apa ya Kayak merasakan sakit punggung Sakit pinggang kayak gitu Itu menurut yang aku Tau juga ya Bisa jadi itu tuh efek dari Cesar gitu ya teman-teman Makanya aku itu Kalau misalnya nyuci gitu ya Sebenernya itu tuh Nggak yang sekaligus Langsung beres gitu Terkadang itu tuh Sampai beberapa kali Aku peregangan gitu ya teman-teman Karena beneran Nggak kuat banget Sakit gitu ya punggung aku Cuman ya mau gimana Kalau bukan aku yang ngerjain ini Itu siapa lagi gitu ya Dan juga Memang ini udah jadi Kegiatan rutin aku Setiap hari Jadi Alhamdulillah Allah masih memberikan Rasa enjoy Di dalam hati dan pikiran aku Dalam menjalani Semua kegiatan aku Oh iya teman-teman Maaf ya Jikalau Ya ampun Jikalau di suara Dabing aku ini tuh Kayak kedengeran berisik Gitu ya Karena memang Posisinya Pas aku ini Dabingin itu Di malam hari Ini tuh cuacanya itu Lagi gerimis-gerimis Manja Dibilang gerimis Rada deres gitu ya Tapi nggak deres-deres Banget gitu ya Jadi kayak suara hujan Di atap itu Kedengeran banget Nah ini aku Dabingnya itu Di dapur Ditambah juga Atap dapur itu Kan lumayan rendah Ya teman-teman Jadi memang Rada kedengeran Semoga aja lah Suara aku itu Masih Lebih besar Daripada suara hujannya ya Mungkin kalian itu Bertanya-tanya Sama aku Gimana bisa Aku itu Dabing Sedangkan Kalau di malam hari Biasanya pak suami Itu ada gitu ya Teman-teman Nah posisinya Pak suami itu Sekarang lagi nggak di rumah Dia itu lagi kerja Lagi lembur gitu ya Jadinya aku itu Dabing gitu Di malam hari Di saat pak suami Lagi lembur kerja Kalau biasanya pak suami di rumah Aku itu nggak bakalan Dabing ya Teman-teman Karena memang Nggak tahu kenapa Kalau pas lagi ada pak suami Kayaknya aku tuh Kayak nggak leluasa aja Buat dabing gitu Oke Udah kelar Aku itu nyuci Dan bilas-bilas pakaian Itu tuh pakaiannya Lagi aku keringkan Biar waktu aku itu Nggak terbuang Sia-sia Aku itu sambi juga Buat ngeberesin kamar gitu ya Jadi sambil nungguin Cucian aku itu Aku keringkan di mesin cuci Aku juga nyambi Buat beresin kamar Karena Daripada santai-santai Biar cepat beres juga Mendingan yaudahlah Disambi-sambi gini ya Dan disini tuh Aku ditemenin Sama anak-anak aku Si baby twin aku Masya Allah Kalau misalnya Udah urusan kamar Mereka tuh Biasanya heboh banget ya Temen-temen Yang pengen ngebantuin Ngebantuin Ngerecokin Nah kalian jangan Salfok juga Di jendela itu Kenapa kok ada Kayu gitu Kayak dipager gitu Itu biar si twin itu Nggak manjat ya Temen-temen Karena aku tuh Udah bener-bener Nggak nyaman gitu ya Kalau misalnya Jendela kamar itu tuh Harus sering-sering Ditutup gitu ya Kayak udaranya itu tuh Nggak berganti Dan nggak seger Menurut aku di kamar Makanya aku tuh Minta tolong Sama pak suami Buat dikasihin aja Pager kayak gitu Jadi si twin itu tuh Nggak bisa manjat Sampai ke pintu gitu Eh ke jendela maksudnya Karena kebiasanya Kalau misalnya Nggak dikasih pager kayak gitu Dia itu sering banget Manjat-manjat gitu Dan takutnya itu jatuh Kalau sekarang Alhamdulillah Dia itu udah Nggak mau lagi ya Buat manjat-manjat Nah alhamdulillah Kerjaan aku Udah beres lagi nih Buat beberes Di kamar Alhamdulillah Paling nanti tinggal nyapu doang Yang penting sekarang Seprenya itu udah lumayan rapi lah ya Daripada tadi Berantakan dan acak kadul Nah ini juga Pakain aku udah kelar Buat aku keringin semua Langsung aja Buat aku jemur Alhamdulillah Kalau cuaca Kelihatannya itu tuh Bagus ya temen-temen Lumayan terik Gitu ya Ya walaupun sebenarnya ini tuh Teriknya itu Nggak yang sampai sore ya temen-temen Karena memang setengah hari Di sini tuh Dilanda hujan Tapi ya gitulah ya temen-temen Cuaca sekarang itu kan Emang nggak bisa diprediksi Dan cuaca itu Menurut aku terkesan PHP ya Pagi hari kayak begini Aja gitu ya Panas itu bener-bener cetar Dan kayaknya itu Bener-bener panas banget gitu ya Tapi tau-taunya Setelah kain udah dijemur keluar Belum kering Eh malah Hujan itu kenceng Terus juga angin kenceng ya temen-temen Jadi Ya kainnya itu Aku angkat sebelum kering gitu Biasanya aku angkat ke rumah Dan aku hanggar gitu Di teras gitu Padahal sebenarnya Kalau misalnya kita itu Punya cucian yang rada banyak Pengennya itu tuh Cuacanya itu bener-bener cerah ya Tapi ya namanya juga cuaca Kita nggak bisa memprediksinya Dan juga kita itu Harus syukuri aja ya temen-temen Apa yang terjadi hari ini Kalau misalnya Pas lagi jemur Panas gitu ya Terus tiba-tiba nanti Beres ngejemur hujan Yaudah disyukuri aja gitu ya Karena mau gimana juga Setiap hujan Panas itu adalah rezeki Oke alhamdulillah Alhamdulillah aku udah beres Buat jemur pakaian Terus disini aku juga Mau lanjut dong Buat bersih-bersih halaman Karena halaman aku ini Udah masya Allah banget Ini tuh udah lumayan Berantakan Udah lumayan kotor Udah banyak banget Sampah-sampah ya temen-temen Memang di area Yang kan aku nyapu ini Nggak terlalu parah Tapi yang parahnya itu Dideket pintu pagar ya temen-temen Karena disitu tuh Sampah-sampah jajan Itu tuh yang lumayan banyak gitu Makanya disini tuh Aku udah bener-bener Nggak nyaman banget Jadi ditemenin cuaca Yang lumayan cerah Aku itu mau nyapu halaman Dan itu debunya itu Lumayan ya temen-temen Cuman memang Nggak terlalu Kenceng angin Banget gitu ya Jadi insya Allah Pakain aku Nggak kena debu gitu Anginnya itu Kelihatan kenceng banget Di kamera Karena memang Itu tuh Aku kan cepetin ya Untuk videonya itu Beberapa kali Dari kecepatan normal Jadi anginnya itu Kelihatan rada kenceng Sebenernya ini tuh Anginnya itu Kayak cuman sepoi-sepoi gitu Jadi kayak bener-bener Enak banget gitu loh Temen-temen Untuk beraktifitas di luar rumah Kalau pas lagi Ada angin kayak gini Bahkan pernah kejadian gitu ya Temen-temen Pas aku itu lagi Ngedit di teras gitu Angin itu Berasa enak banget gitu ya Nggak kesadar dong Aku itu udah ketiduran Sambil ngedit gitu ya Jadi ya gitulah ya temen-temen Kalau misalnya Kadang itu udah capek Terus juga Nyantainya itu Di tempat yang bener-bener Enak gitu ya Nggak kerasa aja gitu Kadang-kadang Tiba-tiba kita udah Kayak ketiduran gitu Tapi untungnya Aku itu ketidurannya di teras Dan teras aku itu kan Lumayan tertutup ya temen-temen Jadi ya insyaallah aman Dan ayam juga Nggak ngegangguin ya Itu di teras Kalian jangan salfok Sama si twin ya Mereka itu lagi pada Main disitu Pokoknya kalau misalnya Aku pas lagi nyapu-nyapu Kayak gini Anak-anak itu Lumayan anteng ya temen-temen Karena mereka itu Di teras itu juga Enak main gitu Lari-larian sana-sini Mereka itu tuh Bener-bener leluasa gitu ya Makanya aku tuh Nggak pengen banget Nambah-nambah Banyak-banyak perkakas Untuk di teras gitu ya Palingan nanti Kalau misalnya ada rezeki Cukup dua kursi Sama satu meja aja Buat nyantai Atau siapa tau Ada tamu yang datang Kayak gitu kan Karena kan rumahku itu Panas ya temen-temen Rata-rata Kalau tamu itu ada Lebih suka aja Duduk di teras gitu Cuman kan kalau sekarang Di teras itu kan Nggak ada kursinya Jadi kalau mau duduk Ya lesehan gitu Di bawah pakai ticker Jadi semoga aja lah Nanti itu Ada rezekinya gitu ya Biar bisa beli kursi Karena sebenarnya Untuk harga kursi itu Nggak yang terlalu mahal ya Temen-temen Tapi tetap aja Kalau misalnya kita itu Nggak ada budgetnya Itu akan terasa mahal Untuk kita Nah disini aku Nggak langsung bakar Sampahnya ya temen-temen Karena memang Dideket Aku itu nyapu Itu tuh ada Pakaian tetangga aku Lagi dijemur gitu Nggak Memang nggak terlalu deker sih Cuman nggak enak gitu Nanti Pakaiannya kena asap Gitu ya Makanya aku nggak bakar dulu Ntar sore aja Kalau misalnya tetangga-tetangga aku Udah pada ngangkatin pakaian Baru aku bakar gitu Untuk si sampahnya Lanjut disini Aku juga mau beresin Mainan Dan juga mau bersih-bersih rumah Pastinya ya Karena ini tuh udah lumayan siang Jadi aku itu Mau bersih-bersih rumah Dan aku juga Mau sekalian Ngucapin terima kasih banyak Untuk kalian yang udah Mau klik dan nonton Video aku ini Semoga video aku ini Bisa menginspirasi Memotivasi Dan juga Memberikan semangat Untuk kalian Untuk temen-temen Yang baru bergabung Atau yang baru menemukan Channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Jika berkenan Boleh untuk kalian bantu aku ya Untuk kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga Untuk share Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan jika ada kritik dan saran Boleh juga Untuk disampaikan Di kolom komentar Jadi aku mau ngucapin Terima kasih banyak Untuk kalian semua Yang udah selalu Men-support aku Semoga Allah Yang akan membalas Kebaikan-kebaikan kalian Dengan sebaik-baiknya Balasan Amin Amin Allahumma amin Oke kita lanjut Ke videonya lagi Udah beres dong Aku itu nyapu Di dalam rumah Disini aku juga Mau lanjut Buat nyapu di teras Ya memang seperti ini Rutenya setiap hari ya Temen-temen Mungkin kalian itu berpikir Bun videonya itu Kok itu-itu aja Ya memang setiap hari Memang rute Kegiatan aku seperti ini ya Temen-temen Aku juga gak bikin-bikin Kegiatan aku Dan memang semuanya itu Kayak bener-bener real gitu ya Aktivitas dan kegiatan aku Kalau misalnya Kalian itu merasain itu bosan Ya gak apa-apa Kalian skip aja Tapi semoga kalian itu Gak skip Karena aku tuh yakin Kalian yang mampir ke video aku Bukan karena ingin melihat Video aku itu Video yang bener-bener perfect Tapi kalian tuh Ingin mencari semangat Yang selalu coba Aku tularkan Di video-video aku Nah Alhamdulillah Udah beres aku nyapu Di teras Selanjut disini tuh Aku mau pakaikan Anak-anak baju Ini anak-anak Tadi langsung aku mandikan gitu ya Terus disini Aku tuh pakaikan baju Dan mau aku siap-siapin Anak-anak itu Didandanin gitu ya Diikatin rambutnya Dan juga langsung Dibedakin gitu Biar nanti pas anak-anak itu Tidur Mereka itu udah ngerasa nyaman gitu ya Aku tuh sengaja banget Ngikat rambut anak-anak itu Pas rambutnya itu Masih rada-rada Lembab gitu ya temen-temen Biar kayak lebih enak aja sih gitu Menurut aku diikatnya Karena nanti kalau misalnya udah kering Itu udah rada-rada susah gitu Buat diikat Karena memang aku tuh lagi kehabisan Stok minyak kemiri ya Kalau biasanya aku pakaikan Anak-anak minyak kemiri Tapi sekarang di rumah itu lagi Nggak ada stok minyak kemiri gitu Makanya Pas rambut anak-anak rada lembab Yaudah nggak apa-apa aku ikat Sebenernya itu nggak bagus ya temen-temen Ini sih kakak Udah beres Aku pakaikan baju Udah aku sisirin Udah aku bedakin Terus disini lanjut Adek juga Aku sisirin Dan juga udah aku bajuin ya temen-temen Terima kasih banyak Untuk kalian yang udah ngikutin Kegiatan aku hari ini Semoga setiap video aku Bisa menginspirasi Dan juga memotivasi Kalian semua ya Semoga kalian selalu suka Dan selalu enjoy Hingga kalian itu mau balik Dan balik lagi ke video aku Oke deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye